Intro Oke kita bahas lagi Permainan ping pong Dan oke jika saya Aktif disini saya sudah mempunyai Bola dan saat Dia menabrak Disitu ada tulisan Tabrakan terjadi dan Saya mau Memberikan fungsi Dimana Saat Posisi Y pada bola Itu berada di bawah Dan disini saya langsung Mengaktifkan Oke mungkin tulisan Dan saya hilangkan semua Mungkin semacam itu Atau berhenti Oke mungkin KCB nya saya memberikan 0 Dan saya tuliskan Oke saya memberikan Variable baru disini Private Dan mungkin permainan selesai PS Permainan selesai Permainan selesai Oke saya memberikan variable ini Dan di awal saya memberikan False Dan 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 Oke saya memberikan Boolean Oke saya sudah mempunyai Boolean dan Saya mengkopi di atas Komah Oke saya mempunyai itu Dan Sekarang Saya memberikan false disini Dan Di bawah Saya memberikan Ini KCBY 0 Dan Permainan Selesai Sama dengan True Lalu Lalu Saya di 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 Pin nya Saya memberikan Oke disini Saya memberikan If Permainan selesai Permainan Selesai Dan di permainan selesai Saya tidak akan Menampilkan bola Oke Tapi saya Menuliskan ini Game over Mungkin semacam itu Saya tuliskan Game Over Dan Saya ketikan lagi G Titik Set Font Saya memberikan Font Yang berbeda Lalu Saya tuliskan New Font Dan di New Font Saya memberikan Nama Font nya Mungkin Verdana Dan Koma Mungkin Bold Saya memberikan Tanda kutip Karena String Dan Dan Besarnya Mungkin Tiga Empat Oke mungkin Semacam ini Dan Saya import Font Di Bold Saya memberikan Font Titik Bold Bold Oke Semacam ini Dan Dan jika saya Run Aplikasi Jika dia Saya mempunyai tulisan Game over Dan Bola nya langsung hilang Saya rasa Sudah Sudah benar Dan 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 Oke Posisinya Saya memberikan Posisi Mungkin Di Seratus Dua ratus Mungkin Lalu di Y nya Saya memberikan Tiga ratus Oke Saya Coba Game over Oke Keren Dan Sekarang Di Collision Di Fungsi B1 Intersect P Itu Saya memberikan Oke Saya memberikan Fungsi ini Saya nonaktifkan Fungsi yang ada Dan Saya memberikan Ini Sama Dengan Waktu Kita Berada Di Jika bola Melebihi Hit Saya memberikan Fungsi itu Dan Disini Saya memberikan Min Untuk Kecepatan bola Dan Saya langsung Memberikan Semacam ini Saja Sederhana KC BY Sama Dengan Min 1 Oke Dan Saya membuat Papan Papan permainan Agak Panjang Supaya Saya Bermain Dengan mudah Oke Papan permainan Mana Papan permainan B Kita punya 60 Dan Mungkin Saya gunakan Sekitar 140 240 Oke Saya coba Permainan Ini Apakah fungsi Saya sudah Selesai Oke Saya sudah Mempunyai Permainan Selesai Dan Ternyata Jadi 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 Permainan Kita Ini Aplikasi Pertama Dan Di Beberapa Game Mendatang Mungkin Kita akan Membuat Sesuatu Yang Lebih Rumit Lagi Lebih rumit Daripada Ini Dan Disini Saya sudah Mempunyai Permainan Yang Lumayan Yang Lumayan Keren Dan Prosesnya Saya Membutuhkan Waktu Sekitar Kurang Lebih 30 Menit Untuk Menyelesaikan Ini Karena Ada Berapa Part Tadi Jika Sekarang Saya Tidak Mengenai Papan Langsung Saya Game Over Oke Selesai Sudah Pembuatan Game Dan Kita Lanjutkan Ke Materi Game Game Java Yang Lain Di Asastudio.org Sampai Jumpa Salam